ini mas bro hasilnya bisa dilihat kabelnya hangus berasap kita coba di 5 volt juga kabelnya berasap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua kembali lagi dengan Daddy service kali ini saya tidak membuat tutorial perbaikan ya cuman saya ingin mereview alat ini MBR yaitu alat suntik short untuk suntik kapasitor ataupun komponen lain yang short bisa suntik dengan ini dan ini adapter adapter apa namanya laptop bekas ya saya pakai ini yang dengan output 19 sol untuk input dari MBR ini kita akan coba tes karena kemarin banyak yang bertanya Mas beli MBR nya dimana bagaimana skemanya ini MBR saya rakit sendiri bro cuman untuk alatnya saya pesan tegangan online ini ada potensio juga ini saya pasangkan potensio untuk mengatur tegangan atau mengajus tegangan dari tegangan yang paling kecil yaitu tegangan 1 volt bisa dilihat di sini sampai paling pol tegangannya 19,3 atau 19 volt karena ini saya menggunakan input dari adapter apa adapter laptop 19 volt maka tegangan yang outputnya juga 19 volt oke bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya dan sebentar saya akan bongkar ini MBR ini apa saja yang ada di dalamnya oke kita akan lanjut sekarang saya akan coba bongkar alat MBR ini untuk mengetahui apa saja yang ada di dalamnya sebelumnya kita akan coba lepasi semua dulu kita lepas dulu coknya ini sebenarnya alat sudah lama saya bikin mas bro cuman baru-baru ini saya membuat video saya sertakan MBR nya dan ini adapter yang saya gunakan adapter bekas laptop yang memiliki ampere 3 ampere ya oke oh iya bagi teman-teman yang baru bergabung channel ini jangan lupa subscribe channel ini like dan share semoga video-video saya bermanfaat bagi teman-teman semua oke terima kasih lanjut kembali kita bongkar alat ini oke ini tadi bautnya sempat saya buka dan di dalamnya hanya seperti ini mas bro simple banget ini ada rangkaian MBR kemudian ini kabel input tegangan yang dari adapter tadi oke dan kemudian disini juga ada voltmeter DC voltmeter yang disertai dengan ampere dan sebentar kita akan coba bongkar semua kita lepasi semua kabel kabelnya dan kita rakit kembali teman-teman ini tadi kabel-kabelnya sudah selepas semua dan sekarang kita akan coba menyambungnya kembali satu persatu disini di MBRnya ada tertulis out positive out negative input negative input positive out negative dengan input negative ini jalurnya menyambung jadi satu kalau diukur nyambung dia negatifnya gabung jadi satu disini kemudian ini ada voltmeter DC yang memiliki dua soket soket besar dengan kecil yang ada tiga kabel ini yang kecil merah hitam dengan kuning oke kita akan coba menyambungnya kembali satu persatu supaya lebih jelas ini yang warah hitam dari voltmeter DC kita hubungkan ya kita sambung kita sambung jadi satu kemudian juga kita akan sambungkan input negative dari adapter input negative dari adapter kita sambungkan juga kemudian kita sambung ke negative jalur negative kita sambung ke jalur negative karena negative out dengan negative input itu gabung jadi satu mas bro sebenarnya satu jalur ini tidak bisa masuk oke kita lepas saja lah yang kecil kita gabung yang besar nanti kita pasang sebelahnya tidak masalah kita pasang dulu ya agak susah oke kabel warah hitam sudah terpasang di negative ini bisa dilihat kemudian yang hitam satunya kita pasang sebelahnya ya karena tadi kita gabungkan gak nyambung gak bisa masuk jadi kita pasang sebelahnya saya gak masalah oke sudah terpasang ya 33 kabel hitamnya ke negative bisa dilihat ini jalur negative 22 kemudian lanjut untuk kabel merah yang dari soket kita akan sambung ke jalur input positif ini input dari adapter ya yang merah satunya ini input dari adapter kita sambungkan ke kabel merah yang dari soket fold DC bisa menggunakan saklar kemudian kita sambung di input positif kita sambung di input positif oke tersambung bisa dilihat kembali kemudian yang kabel kuning ini output positif ya output MBR positif kita hubungkan kabel kuning yang dari voltmeter DC kita sambung kita sambung kemudian kita sambungkan ke output positif output positif ke output positif ke output positif yang di MBR ke output positif yang di MBR oke sudah terpasang ya ini output positif ketemu dengan yang kuning ketemu dengan yang kuning kemudian kita sambung ke output positif kemudian untuk soket yang besar ini kabel hitamnya masuk negatif kabel merahnya juga di negatif negatif output negatif output MBR buat nyuntik nanti ini yang besar ini masuk ke negatif output oke saya rasa sudah jelas untuk memasangannya cara pasangnya ini positif input dari adapter ketemu merah masuk ke positif hitam ketemu hitam yang besar ini kemudian ketemu negatif dari input oke kemudian yang kuning ketemu output MBR kemudian kita hubungkan ke output oke sudah jelas ya kemudian untuk potensiunya ini sebenarnya seperti ini potensiunya cuman saya ganti yang begini supaya bisa diatur secara manual oke kita pasang mono ya dan pasangnya seperti ini oke saya rasa sudah cukup jelas sekarang sekarang kita akan coba tes bagaimana hasilnya oke kita on kan dulu oke mas bro sudah bisa on ya sudah jadi elat MBR nya dan kita coba adjust tegangannya kita naikkan oke sampai 14 kita kasih turun paling kecil 1V ya dan paling besar 19V karena saya menggunakan input adapter yang tegangannya 19V jadi outputnya juga sampai 19V kalau 12V kalau 12V outputnya juga hanya 12V oke kita akan lanjut tutup lanjut teman-teman ini tadi sudah saya tutup saya sudah rapikan seperti semula dan selanjutnya kita akan coba untuk tes uji coba kita lihat bagaimana hasilnya kita pasangkan prop dulu ya untuk positif negatifnya oh iya untuk prop nya usahakan yang agak besar seperti ini ya karena dia kalau pakai yang agak kecil kabelnya akan panas kabel prop nya akan panas kemudian kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan untuk tegangannya bisa diatur di potensi yang tadi paling rendah bisa di 1V dan paling tinggi sampai 19V dan kita akan coba untuk tegangan 3,5V saya pakai 3,5V dulu saya tes untuk ini kita tes di kabel ya kita lihat hasilnya oke oke mas bro menyala ini kalau kapasitor koselit pasti langsung menyala juga bisa dilihat ampernya sampai 4 amper dan dia berasap oke bisa dilihat sampai 7 amper ya semakin besar tegangan maka semakin akan semakin besar juga ampernya oke kita coba tes di 5V kita tes di 5V maka ampernya akan lebih besar juga bisa dilihat sampai menyala mas bro ampernya sampai 13 tadi oke berasap ini sangat membantu sekali untuk mencari kapasitor yang short ataupun komponen lain oke teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa subscribe like dan komennya ya terima kasih sampai jumpa di video-video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati